Assalamualaikum, halo semuanya Kali ini aku akan membuat makanan jadul khas orang Sunda Yang berbahan dasar Sago Aren Kalau di Cianjur, makanan ini biasa disebut Ciuang Bikinnya gampang dan simple banget Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Bahan-bahannya 1500 ml air putih 250 gr Sago Aren 5 batang seledri potong kecil-kecil 5 siung bawang merah, iris tipis 1 bungkus kaldu ayam bubuk 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk Pertama siapkan wadah Masukkan Sago Aren Lalu tambahkan dengan 1000 ml air Aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian ini kita saring Kedalam wadah yang lain Jadi sebelum dimasak Adonannya harus disaring Karena Sago Aren selalu ada kotorannya Kotoran dari pohon aren itu sendiri Kalau udah sisihkan dulu Siapkan wajan Tuangkan minyak goreng secukupnya Kalau udah panas Masukkan irisan bawang merah Goreng hingga kering Warnanya kuning kecoklatan Sambil terus diaduk Supaya matengnya merata Udah kuning kecoklatan Angkat lalu tiriskan Di wajan yang sama Langsung aja tuangkan Sago Aren Yang udah kita saring tadi Jangan lupa diaduk dulu Supaya sagunya tidak menggumpal Lalu tambahkan sisa air Yaitu 500 ml Masukkan kaldu ayam bubuk Garam Merica bubuk Aduk-aduk hingga tercampur rata Kita masak sampai mengental Dan kalau udah mulai mendidih Harus terus diaduk ya Sampai mateng Adonan sagunya mulai mengental Semakin terasa berat Aduk terus Kalau warnanya udah transparan Tandanya udah mateng Aduk-aduk terus Sampai teksturnya kental Agak kaku Kira-kira seperti ini Udah cukup Angkat Lalu pindahkan ke dalam wadah tahan panas Langsung aja taburkan bawang goreng Potongan seledri Kemudian kita biarkan sampai dingin Sampai ngeset Selanjutnya siapkan bahan petis 2 bungkus asam jawa 3 gandu gula merah 3 buah cabai rawit merah 1.4 sendok teh garam Siapkan cobek Masukkan cabai rawit Garam Uleg sampai cabai rawit halus Kalau udah halus Masukkan gula merah Satu persatu Sambil ditumbuk-tumbuk Sampai halus Masukkan asam jawa Uleg lagi sampai semuanya tercampur rata Seperti ini udah cukup Lalu pindahkan ke dalam mangkuk Tambahkan air 250 ml Aduk hingga tercampur rata Petisnya udah jadi ya Ciwangnya udah dingin Udah ngeset Potong-potong ciwang Menjadi beberapa bagian Nah teksturnya memang seperti ini Kenyal Langsung aja kita santap Cara makannya Kuah petis tinggal disiramkan ke atas ciwang Untuk sambal Keseringan menggunakan sambal kacang Tapi disini aku pakai sambal petis Kalau pakai sambal petis lebih seger Jadi bisa dibilang petis ciwang ya Rasanya gurih Asinnya pas Manis Asem Pedas Pastinya bikin seger Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba ya Sampai ketemu lagi Di video-video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton